Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali bersama saya Agus Wayu itu dan Fadila sentiatiko itu baik pada kali ini kita akan membersihkan telinga ya dia ya si Fadil ini telinganya kotor ini perlu bersihkan tak diminta ayah untuk bersihkan telinga 5 hari telinganya saya kotor makanya hari ini kita bersihkan alat apa saja yang diperlukan untuk membersihkan telinga ini yang pertama adalah tetes telinga yang berbahan dasar apanya minyak Zaitun ini ada senter kepala yang nanti untuk melihat itu nanti dalam telinganya kotor atau kalau ini ada tempat air ada tempat air untuk wadah telinga begini ya dia ya Oke kalau ini jepitan ada jepit kotoran untuk jepit kotoran yang tertinggal nah kalau ini misu nah ini untuk membersihkan kalau ini untuk menyemprot kotor panak nanti setelah dari wadah ini nanti kita letakkan di sini ya setelah ini jadi baru kita ini untuk wadah kotoran ini untuk untuk wadah kotoran yang ada di sini jadi alat-alat yang kita siapkan kita siapkan ya iya kita dilakukan ya di kalian telinganya kotor katelik katelinganya kotor aku omong biar dipanggil Oke sekarang kita melihatnya Oke kita lihat dengan senter kepala tutorial seperti ini hanya bisa dilakukan hanya sekeluarga ya supaya Napa ini untuk kebersihan telinga si anak ya karena si anak semakin dewasa telinganya semakin kotor ya ada ya kalian kalian ke kalian anu kalian membuatkan kotoran telinga tapi jangan merokok ya nggak boleh merokok nanti kalian di udara segar kita membersihkan harus tenang ya ini hanya dilakukan hanya untuk keluarga sendiri ini sendiri nah kalau orang lain ada cara khusus dan ini cara yang kita pilih Alhamdulillah ini sudah aman ya itu ya sudah aman dan sudah berbicara ini makanya ini antisipasi untuk pembersihan kotoran kalian kalau kalian membersihkan telinga aku pakai masker dan jaga jarak dan cuci tanah tapi tidak apa-apa karena keluarga sendiri tapi pakai masker kalau orang lain harus pakai masker sehingga betul-betul nanti terlindungi dari kuman atau virus dan batin hati begitu Oke kita mulai di Oke nah ini kita mulai di Oke ini Fadil telinganya sangat kotor makanya tapi yang jambut Iya jambut dan tadi bilang terasa kita agak sedikit jatuh ya dan ini perlu kita tetapi dulu pakai yang namanya minyak jahit jatuh tengah satu nih uji telinga tidak berbahaya jadi betul-betul tadi sudah merasakan bagaimana telinganya dibersihkan nah didalami adalah air hangat yang bercampur ini garam ini fungsinya untuk mengikat batik-batik-batik yang menyebabkan bateri atau kuman mereka-mereka pakai takut takut ini si mati sudah tahu Oke kita mulai YouTube 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 nanti Oke nampaknya ya oke teman-teman akan tengahnya kotor dikasihkan tetesan apa ya ini temen-temen dan atau tengahnya kalian kotor jatuh kita Rani Fadhil dan om Agus di temen-temen Oke untuk menggunakan alat ini makanya kita rangkai seperti ini namanya ini ya temen-temen untuk puling ces ces kita tekan sebagai tanda bahwa apa ini namanya ini untuk nyepuling ya diri untuk mompah nyepuling dan jangan ditekan terlalu besar nanti takutnya kalau tekanannya terlalu besar menyebabkan bisa nyangkut bisanya sekarang pelan-pelan kuling-seling ini kita diambungkan dulu ya hai hai Deixa Allah ya Rb ya ada yang Gwadi ada ya temen-temen seluruh nyumpernya temen-temen ini isinya enggak jarum kok isinya cuman air air itu tidak berbahaya untuk telinga besok iso teman-teman kedua nek bagaimana telinganya tadi lain kotorannya hui ini kotorannya padil sangat betul-betul banyak nah dan ini uh betul-betul sudah bersih ini berapa alat di sini kok besi bingung sangat bersih kurang satu-satunya kurang satu apa lima bernyata di Oh ini coba kita lihat lagi Oke Tapi ya, merasa segera gitu, udah lagi Oke Oke Biar lagi Satu, dua, tiga Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu 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 ya ya iya dan wuh bersih sekali nih bersih di temen-temen kalian ke kalian kesini cuci tangan dan tutup maskor biar Corona atau bakteri kalian bisa menjadi kolonan sekarang kita kita berbalik ya Dilya atau kesini Fadil kesini saja hmm biar ayah nah Fadil kesini oke oke kita lihat yang kedua bangga telinga Fadil ini bentar sekarang bukanya oke oke nah Fadil ini memiliki kotoran yang yang benar celu eh sekarang kita ya berjamur dan kita akan melihat aja kelihatan ya ini Pak pendidikan untuk tutupnya itu dan kamu bisa disempat jadi Fadil ini telinganya agak ceru ya oke ya makanya nah ini sudah agak mendingan ini akan ditekan oleh Fadil sendiri-sendiri ayo dipompatin tidak terlihat sekali oke biar ayah yang mempunyai nah kami teman-teman teman-teman takkan anak-anak kalau menekan belakang ini nah jadi itu saya tapi jangan apa-apa Terima kasih banyak kepada saya yang mencukup mendukung Lain putih, RTPG, semuanya terima kasih banyak Terima kasih banyak-banyak terima kasih selalu dipercaya Akan semua support dan keseluruhan Terima kasih banyak-banyak Terima kasih banyak Bersih sekali, sangat bersih Oke, itu tadi teman-teman Kita matikan dulu ya Dilya Oke, kita curhat Dilya Bagaimana setelah disembrol tadi rasanya? Rasanya tidak segar Tapi tidak berbahaya pun Tidak berbahaya Nah, Dilya ini sudah berapa kali dibersihkan sama ayah? 5 kali 5 kali 5 kali apa 5 hari? 5 kali 5 kali lebih Dan Alhamdulillah Ini kotorannya Badil ini Daripada di Istilahnya kita mengantisipasi Sebetulnya THT itu lebih memenuhi ya Iya Pernah ayah juga diantar oleh si Badil ini Ke THT dulu bulan apa? Bulan Ramadhan ya Dilya 2020 Terus ini Yang nantar juga si kecil ini Si Badil ini Nah Habis buka Habis buka puasa ya Dilya Waktu itu ya Ini waktu rumah ini belum dibangun ya Dilya Teman-teman Kalau kalian Kalau kalian sudah makan Kudu Tengahnya kelangkotan Kudu Panggil dokter Bapak Bapak Menyembrat kalinga Seperti itu Jadi Nanti lebih Mudah ya Nanti keterangannya Di kolom deskripsi Ya Di kolom deskripsi Banyaknya kita susurkan Bagaimana prosesnya Teman-teman Kalau kalian tahu Ini apa Ini namanya Ini namanya Sepuling Sepuling Kalau ini Minyak jaitun Nah Minyak jaitun Kalau ini Nah ini Untuk penyutupnya Tutup Tutup katupnya Itu Oh Kalian enggak tahu ya Ini aku catak Ini Gitu Terus ini Ini tisunya Ya Dilya Untuk membersihkan Terus ini Wadah kotoran Ini ada Senter Telinga Atau center kepala Yang nantinya ada Di sini Net Dokter THP Kecil Kalau menyala Seperti ini Oke Coba diperiksa Ayah Bagaimana Agak kotor Agak kotor Bagaimana tahunya Agak Tapi agak jambal Agak Jadi ayah perlu Di Periksa Periksa Di T T T Oke Mari Ini Sekarang Pak Dil Belas berapa TK TK Besar TK Kalian tahu Ini Alat Apa Ini Namanya Alat Untuk Pinset Pinset Untuk Mencabut Orang Kotoran Yang Tertinggal Yang Yang Bunga Terus Sama Dokter Diambil Contoh Ini kotorannya Misetnya Gimana Cara Ngambilnya Cara Ngambilnya Cara Ngambilnya Gimana Misalkan Gimana Gimana Benar Tidak Mencet Sesuai Terima kasih Kita Untuk Diri 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 Terima Laki Diri 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 Terima Diri 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 Terima Diri 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 Wassalam Waalaikum Warahmat Wabarakatuh Salam Sehat Salam Dari Salam Dari Satu 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 Satu